Terowongan air Marodia sepanjang 140 meter di dusun setia mulia desa Sindang Sari Kecamatan Cikoning ke Bupatin Ciamis, Yau Barat memiliki keunikan tersendiri. Meski tidak menggunakan penyanggat tanah, terowongan air yang dibangun tahun 1996 itu masih terawat dengan baik. Keberadaan terowongan tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan warga setempat, terutama untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat dan kolam ikan. Hebatnya lagi terowongan ini menembus pasir Bukit Lamping. Abas bercerita pembuatan terowongan itu berawal dari sulitnya masyarakat mendapatkan air dari Sungai Cipali. Mengingat jarak sungai kepermukaan sekitar 3 km belum lagi harus memutar bukit, sehingga Marodia pun mempelopori pembangunan terowongan air. Penggalian terowongan berlangsung sekitar 1 bulan lebih. Warga bekerja siang dan malam dengan hanya alat manual cangkul dan balincong. Uniknya lagi lorong lurus meski pengerjaannya secara dua arah yaitu arah hulu dan hilir. Sementara Febri Rizki, Kepala Desa Sindang Sari mengatakan Marodia dan warga setempat mendapat penghargaan kalpatru dari pemerintah pusat. Penghargaan itu atas keberhasilan membuat terowongan air. Ini namanya terowongan Marodia, warga dusun Setia Mulya dibangun pada tahun 1996. Kenapa dinamakan terowongan Marodia, Pak? Karena beliau itu sebagai prakarsa dalam pembangunan terowongan irigasi ini. Dan menggerakkan seluruh masyarakat, dua air teks kurang lebih di dusun Setia Mulya. Fungsinya terowongan ini untuk apa, Pak? Untuk irigasi. Oh, irigasi. Akses pengairan dua air teks kurang lebih keluarga dua air teks di dusun Setia Mulya. Dapat akses air untuk kolam ikan, untuk pertanian. Yang tadinya harus melalui satu bukit kurang lebih berapa kilo? Kalau orang ada tiga kilo. Tiga kilo langsung ditrobos sama terowongan ini. Jadi air ke sini utuh, tidak habis di jalan. Panjang terowongan sendiri berapa, Pak? Kurang lebih 140 meter. Berapa hari, Pak, pengerjaannya, Pak? Satu bulan ya. Kurang lebih satu bulan ke bulan. Berapa warga yang ikut mengerjakan ini? Satu dusun. Febri pun berharap ada bantuan dari pemkap Ciamis untuk bisa membangun saluran irigasi. Rowongan air maro dia pun bisa menjadi tempat wisata ke depannya. Eli, Harapan Rakyat, Ciamis. Selamat menikmati.